Pohon Friska tolong kembalikan Junior Sangat begitu menegangkan Dan ada dimana si Alia Yang tak menyangka Relah mengorbankan nyawanya Untuk menyelamatkan Junior Ditambah lagi ya guys Nantinya bakal ada si Friska yang kena senjata Makan Tuan Karena ulahnya sendiri yang ingin mencoba Mencalakai Junior Nah penasaran bukan Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman Di antara kita Biasa absin dulu dong Penggemar setia BSI berasal dari Daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti kita tahu Bahwa di trailernya kita pun disuguhkan Adegan dimana terlihat Nana yang sedang Mendengarkan perbincangan Mas Dewa berdengan Pengacara yang disewa oleh si Farah Dan disitu Pengacara tersebut mengatakan kepada Mas Dewa bahwa Dewa pun jangan sampai khawatir Karena hak asu nantinya bakal Dimenangkan oleh Dewa Dan tentunya disitu Mas Dewa pun sangat begitu bengong Dan sangat begitu bingung ya guys Kenapa pengacara tersebut Bisa berkata seperti itu Dan tentunya di sisi lain Ada Nana yang sangat begitu sedih Mendengar perkataan Dari pengacara tersebut Terhadap Mas Dewa Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Adegan yang sangat begitu menyedihkan Terlihat antara Pacar dan begitu pun dengan Koko Yang mana disitu Hubungan pacar dan Koko Sudah mulai membaik Tapi disitu juga terlihat ya guys Bahwa ada tentu Merlin Yang menyalahkan Cornelia Karena sebabnya Tante Merlin pun mengatakan Jika perceraian mereka berdua itu Gara-gara Koko Yang sangat begitu egois Wah nampaknya Tante Merlin sekarang membela pacar ya guys Karena tentu Merlin pun sudah mengetahui Jika pacar adalah anak kandungnya Nah di adegan lain juga terlihat Bahwa ada adegan dimana Nana Yang sedang mengejar Anak buahnya si Tangkura Kevin Dan si Priska Yang menculik Junior kembali Tapi sayang ya guys Di saat Nana dan Alia Begitupun dengan geng Pinnya Mengejar hal tersebut Tapi si Priska yang sangat begitu ceroboh Malah menjatuhkan Junior Ke kandang buaya Nah tentunya hal tersebut Membuat panik Alia Begitupun dengan Nana ya guys Nah kira-kira bakal Apa yang akan terjadi Di episode nanti malam Apakah Junior akan berhasil Diselamatkan Ataukah malah Junior Akan dimakan buaya tersebut Nah tentunya ya guys Tidak akan semudah itu Jika Junior akan meninggal dunia Tapi kita pun sangat begitu berharap Jika nantinya Si Priska lah Yang akan kena senjata makan tuan Dan si Priska Akan masuk ke kandang buaya tersebut Karena jatuh Nah tentunya Nantinya ada si Alia Yang bakal menyelamatkan Junior ya guys Dan nekat Masuk ke kandang buaya Untuk mengambil Junior Ya kita pun sangat begitu berharap Seperti itu ya guys Karena si Alia pun sangat begitu sayang Terhadap Alvin atau Junior tersebut Seperti Alia menyayangi Anaknya sendiri Nah apakah di episode malam ini Alia lah akan menjadi pahlawannya Kembali Ya kita pun sih berharap Seperti itu ya guys Meskipun Kelakuan si Alia Sangat begitu Bitangkura Kenan dulunya Adalah orang jahat Tapi kita pun sangat begitu berharap ya guys Karena si Alia pun sangat begitu Mempunyai hati Keibuan banget Ya mudah-mudahan Di episode malam ini Alia bisa menyelamatkan Junior Dan si Priska bisa mendapatkan karma Atau siapa yang telah diperbuat Terhadap Junior Karena kelakuan sih Priska sangat begitu Pika sebelun Dan tentunya Membuat kita naik darah banget ya guys Nah itu tadi sedikit ulasan Dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax